Halo semua kembali lagi di channel Naik Level pada video kali ini saya akan membahas saham GPRA kembali ya dimana saya sudah pernah membahas saham ini per tanggal 23 Juli 2023 hari ini tanggal 4 April pagi ya ini harga per tanggal 3 April ya kemarin Rp89 ya nanti kita akan update seperti biasa dari kinerja harga saham fundamentalnya dari kita akan lihat seasonality-nya kita akan analisa bandarmologinya dan teknikalnya untuk yang pertama kita akan review pola teknikal di video saya sebelumnya dan yang kedua pola teknikal saat ini dan kira-kira harga sahamnya ketepan akan seperti apa oke ini sudah IPO di pursa sejak tahun 2007 dengan IPO price-nya Rp310 ya dan belum pernah melakukan corporate action mengenai stock split atau reverse stock split jadi kalau teman-teman beli sejak IPO saat ini ya lumayan dalam teman-teman ya tersisa 28,7% nah untuk kinerja harga sahamnya 10 tahun terakhir juga lagi banyak yang turun ya 10 tahun 5 tahun nah 3 tahun ini sejak COVID memang sudah naik namun yang lainnya itu masih floating minus ya jadi hanya teman-teman yang beli saham ini waktu COVID yang sedang floating profit untuk di tahun ini sendiri masih minus 5,32% dan tertingginya pernah di 128 dan terendahnya pernah di 88 jadi harga saat ini memang rata kiri ini ya teman-teman ya untuk setahun terakhir memang terendahnya setahun terakhir ya untuk 5 tahun ini masih di tengah-tengah ya karena di sini kemudian 3 tahun juga di tengah-tengah ya jadi setahun terakhir ini sedang di titik terendahnya Perdana Gapura Prima ya ini websitenya dia bidang usahanya adalah kontraktor dan real estate ya jadi pengelola dan pengembang real estate ya ini peta kepemilikan sahamnya per akhir Desember 2022 ya masih lama karena yang terbaru belum ada untuk strukturnya ya dari laporan tahunannya ini akan memberikan kita informasi yang bagus juga nanti di Bandar Mologi ya karena pemilikannya ini berubah ya publiknya 31% ini pengendalinya 63% dan ada mirai aset sekuritas 5,85% dimana ini akan berubah nanti kita akan jelaskan di Bandar Mologi ya apakah perubahan itu bagus atau tidak ya ini entitas anaknya ya ada kira-kira ada 9 ya kemudian cucunya hotel ya ada 2 nah ini struktur pendapatannya dia dia ada yang pendapatan dari pengembangan ini pendapatan yang berulang ya yang B pengembangan dari landed house ya penjualan rumah tapak kemudian penjualan apartemen kemudian untuk yang re-caring dia punya hotel dan apa punya mall gitu ya punya apa gedung-gedung komersial ya gedung untuk shopping plaza office kantor itu yang disewa-sewakan kira-kira seperti itu nah ini ringkasan portfolio nya teman-teman ya dia untuk perumahan ini memiliki 6 proyek ya kemudian punya apartemen punya perkantoran juga sebutannya service apartment punya hotel punya wahana air juga rekreasional dan punya 2 pusat perbelanjaan nah kalau kita lihat ya paling banyak dari mana income nya kalau kita lihat recurring income nya ya dari sewa ini ada pusat perbelanjaan kemudian apartemen dan kantor apartemen service ya ini jadi satu ya apartemennya penjual apartemennya ya nah kalau kita lihat penjualan rumah dan ruku ini masih mendominasi ya ini kira-kira 60% dari total pendapatan artinya masih ya anggap aja nih apartemennya tidak jualan namun menyewakan itu 40% nya itu dari recurring income ya jadi masih didominasi oleh apa revenue dari pengembangan teman-teman ya nah kalau kita lihat kinerja dari sejak 2008-2008 ini juga kinerjanya sebenarnya naik puncaknya di 2014 semudah dia turun lagi dan naik tapi tidak tidak terlalu signifikan ya tapi masih naik ya ya naik turun naik turun naik turun namun jangka panjang ini tetap naik dan ini di tahun 2023 mencetak pendapatan tertinggi sejak 2015 ya dari 2014 puncaknya turun dan ini adalah yang tertinggi 2003 artinya memang sudah mulai naik lagi ya teman-teman ya dan kita lihat secara labanya juga ya labanya pun bahkan lebih tinggi dibandingkan 2014 teman-teman ya dimana 2014 setelah pendapatnya tertinggi labanya justru malah turun 92 di 2023 460 dan labanya 96 ya saya enggak ngecek kenapa kemungkinan besarnya karena ya pendapatan dari recurringnya itu meningkat ya kemungkinannya nah untuk struktur pendapatannya kita lihat ya ini memang membaik ya dan kita lihat ini 2023 masih ditutup dari grossnya itu lumayan ya tertinggi kedua nah kalau kita lihat dari laba usahanya ini adalah yang tertinggi teman-teman ya yang tertinggi selama 10 tahun terakhir dan laba bersihnya juga secara prosentase adalah yang tertinggi selama 10 tahun terakhir jadi untuk struktur pendapatannya ini memang membaik teman-teman ya ini detailnya untuk pendapatannya dia naik dari 370 miliar menjadi 460 miliar naik 24,1 laba kotornya juga naik ya 21,6 persen laba usahanya naik 28,2 persen dan laba bersihnya naik cukup stabil ya jadi pendapatannya naik ininya juga malah ikut naik ya 20-an persen jadi stabil antara top line dan bottom line kemudian secara valuasinya kalau kita lihat ini saat ini perdagangan di PPV 0,35 ya cukup murah ya secara PPV namun rata-ratanya memang juga di 0,59 ya artinya memang ini rata-rata diberikan di bawah 1 ya sejak 2014 tadi kita lihat 2014 telah puncak tertinggi pendapatannya namun labanya itu masih lebih tinggi di 2023 dibandingkan 2014 ya nah jadi sebenarnya ya kalau dibandingkan performance 2023 dibanding 2014 jelas menurut saya lebih bagus 2023 ya teman-teman ya karena labanya lebih tinggi dengan pendapatan yang di bawah 2014 ya artinya artinya apa tapi struktur pendapatannya membaik dengan omset yang tidak setinggi 2014 bisa menghasilkan laba lebih tinggi ya dan kita lihat untuk pernya pernya juga ini adalah per terendahnya ya selama 10 tahun terakhir ya dimana saat ini jadi 4,3 kali artinya 4,3 kali ini bisa balik modal teman-teman ya secara konsep dari perusahaannya ya bukan dari investasinya kita ya secara perusahaannya kalau kinerjanya sama terus di tahun 2023 ini bisa dipertahankan maka 4,3 tahun lagi itu balik modal atau misalnya ya secara zamian nggak naik minimal PBV-nya naik 2 kali lipat ya PBV-nya naik 2 kali lipat atau akan menjadi eh book value-nya bukan PBV-nya ya book value-nya akan meningkat 2 kali lipat selama 4,3 tahun itu dan mestinya PBV-nya akan lebih murah lagi kalau misalnya harganya ternyata ditahan tidak naik teman-teman ya jadi akan semakin murah secara price to book value dan tentu saja akan berpengaruh juga ke dividen teman-teman ya nah untuk earning yield ini juga bukan yang termurah sih 2003 itu adalah yang termurah namun ini di saat ini ya masih murah ya karena masih ada di rentang 21,3% ya jadi ini murah ya teman-teman ya harga wajarnya menurut perhitungan itu ada di PBV 0,5 sampai 0,75 atau di harga 139 sampai 209 jadi ini memiliki potensi beggar teman-teman ya karena harganya tadi 89 jika masuk ke tengah-tengah ini aja dia 180 ya itu sudah beggar ya 100% harga saat ini 89 itu terdiscount 36 sampai 57% nah untuk dividennya ini sebenarnya kalau kita lihat tidak rutin bagi dividen ya pada tahun 2020 dan 2021 namun di luar itu mereka rutin bagi dividen bahkan pernah ini per lembar sahamnya 5 ya namun ini 1-1-1-1-1-1 gitu ya dan kalau kita lihat imbal hasilnya itu ya paling tinggi 2,5% ya paling tinggi 2,5% untuk EPS ya sendiri dividen tahun ini saya memprediksi tetap akan membagi 1 ya meskipun ada potensi lebih dari ini ya teman-teman ya namun secara historical itu masih 1-1-1-1 jadi saya prediksinya 1 aja ya dan cashnya juga sangat cukup sekali untuk membayar full sebenarnya ya full aja dia bisa sebenarnya ya tapi kan kalau properti biasanya dia akan menyimpan cash untuk memperluas lahannya ya namun kalau saya lihat sebenarnya persediaan di Gapura ini GPR ini cukup tinggi ya nanti kita akan bahas ya nah disini teman-teman ya nah kalau kita lihat tadi cashnya cukup banyak namun kalau kita lihat ya quick ratio-nya di bawah 1 teman-teman ya saya juga penasaran karena itu saya melihat ke laporan keuangan ternyata dari semua aset lancarnya GPR itu 88% nya itu berupa persediaan teman-teman ya jadi GPR ini memiliki persediaan yang melimpah ya sehingga quick ratio-nya karena persediaan tidak dihitung jadi rendah teman-teman ya quick ratio-nya jadi rendah karena persediaan itu tidak dihitung di berhitungan quick ratio nah namun current ratio-nya ini sangat tinggi karena tadi persediaannya mendominasi aset lancar teman-teman dan kalau dicek lagi di liabilitas lancarnya ya di liabilitas lancarnya yang menjadi pembagi itu ternyata 69% dari struktur liabilitas lancarnya adalah DP dari pelanggan ya di mana itu bukan sesuatu kewajiban teman-teman ya sebenarnya itu cuma dicatat sebagai liabilitas namun itu bukan kewajiban untuk dibayar kembali namun itu justru akan berupa catatan di mana itu akan menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang dan mengurangi persediaan ya jadi sebenarnya kalau kita lihat secara rasio saja rendah ya teman-teman namun untuk secara keseluruhan tadi sebenarnya cukup baik ya kemudian untuk DP-TV ratio-nya ini juga membaik ya tidak pernah di atas satu turun terus ya ini turun terus namun kuartal 3-2003 naik lagi namun tidak berarti lah ya nah untuk seasonality kalau kita lihat ini tidak ada satupun yang terkonsentrasi naik ya bahkan justru malah terkonsentrasi turun semua ya di bulan April ini juga sudah turun 5,32% ya karena memang biasanya di bulan April ini turun ya 10 tahun terakhir namun kalau kita lihat sejak 2021 sebenarnya naik cuma 2024 ini turun lagi ya jadi ini tidak cukup menarik secara seasonality ya teman-teman ya nah untuk struktur pemegang sahamnya tadi sudah seperti dijelaskan di awal ya abadi mukti guna lestari tadi hanya memiliki 60%an mirai aset sudah hilang ya sudah hilang dari kepemilikan artinya yang beli siapa yang beli adalah ini abadi mukti guna lestari ya teman-teman ya nanti kita akan bahas ya di next slide kemudian kepemilikan masyarakatnya juga cuma tinggal 25,1% artinya turun teman-teman ya totalnya 4,2% ya jadi ini secara gambaran umum ke pengendali setahun terakhir bukan setahun terakhir ya itu kan data sejak Desember 2022 ya artinya setahun sepanjang tahun 2023 plus tahun 2024 ini sampai hari ini itu pengendalinya secara overall bertambah ke pemilikannya atau pengendalinya sedang memborong sahamnya nah partisipasi asing disini bisa diapekan saja teman-teman ya dan ini investor asing juga sedang rutin buang barang ya berarti mestinya pengendali sedang mengumpulkan ya mengumpulkan dari investor asing nih kita lihat ya investor asing sepanjang 2003 jual barang ya nah ini 2024 juga masih jual barang jadi kemungkinan masih mengumpulkan dari investor asing yang masih buang barang gimana dengan investor retail lokal nah investor retail lokal ini masih data Februari ya bulan Maret belum muncul jadi masih Februari holdernya ini berkurang teman-teman ya holdernya berkurang jadi mungkin banyak yang gak tahan megang saham GPRA ini ya holdernya namun kalau kita perhatikan jumlah lembar sahamnya justru malah naik artinya apa investor yang sedang pegang saham ini yang jumlahnya besar-besar justru malah menambah kepemilikannya nah yang kecil-kecil ini justru malah exit ya sehingga jumlah lembar sahamnya bertambah dan rata-ratanya malah jadi bertambah teman-teman ya jadi yang keluar ini kecil-kecil ya yang dibawah 12-15 juta nih yang sudah pada buang barangnya sementara yang besar-besar menambah kepemilikannya nah kemudian untuk struk perpindah struk sahamnya setahun terakhir kalau kita lihat secara ini sedang distribusi namun di banjir detektor terlihat netral dan di broker samurit juga ini terlihat seimbang atau terlihat balance kalau kita lihat broker XC disini beli XL juga pondisi beli ya setahun terakhir ya berarti ada broker XC dan XL yang membeli kita lihat lebih detailnya ya struktur dari sahamnya nah ini sebenarnya memang kurang bagus ya setelah struktur sahamnya kenapa? karena ini hanya didominasi oleh dua teman-teman ya yang pertama adalah pengendali yang kedua investor retail lokal ya dimana investor retail lokal ini tidak bisa menggerakkan harga secara signifikan tentunya ya yang kita lihat ya resa dan lokal pun menghabiskan stoknya di GPR ini ya teman-teman ya habis dibeli oleh lokal CP ya dan kita lihat kepemilikan investor asing masih ada hasil 0,86% kalau mereka ini menghabiskan stoknya semua ya kemungkinan akan dibeli oleh lokal CP dan investor retail lokal ya jadi kalau menurut ini ya sebenarnya kurang bagus ya karena penggerak harga sahamnya pengendalinya hanya pengendali dan lokal ide kita lihat nanti campur tangan jadi pengendali dalam menjaga atau menentukan harga saham di GPR ini ya kita lihat lokal ide nya sorry kita lihat investor asingnya ya jadi kemungkinan masih akan menghabiskan barangnya jadi harganya masih dijaga di harga saat ini nah untuk di terakhir Februari ini lokal ide juga masih membeli ngambil dari investor asing teman-teman ya kalau misalnya teman-teman ingin tertarik ya saham ini kapan bisa bergerak naik ya ya pemicunya mestinya akan ada reksadana yang mulai masuk lagi ke zam ini ya jadi ketika ada reksadana yang masuk kemungkinan harga ini akan bisa naik namun selama ini belum masuk ya harganya akan di situ-situ aja ya teman-teman ya kecuali pengendalinya yang menggerakkan harga namun buat apa pengendali menggerakkan harga naik kalau misalnya artinya memberikan profit ke investor retail lokal ya kalau memang sebaik itu ya bagus ya oke kemudian untuk di bulan April ini ini kita lihat big distribution ya nanti saya akan kesebutkan kenapa kok big distribution XC dan XL juga masih membeli ya ini karena nah ini kita lihat ya teman-teman ya pengendaliannya sangat aktif di saham teman-teman ya meskipun secara overall dia menambah kepemilikannya karena mungkin dia merasa performance-nya bagus ya labai rekarinya naik misalnya ya lebih bagus performance-nya labai daripada tahun 2014 jadi optimis sehingga mereka pengendali membeli kembali ya sampai segini namun saya heran ya kenapa dia seperti menjaga harganya teman-teman ya jadi selain membeli dia juga menahan harganya teman-teman ya kita lihat per 1 April aja dia membuang barangnya 500 ribu ya ini itu ya teman-teman ini bukan menurut saya bukan trading teman-teman ya ini bukan trading dia seperti menjaga harganya supaya tidak naik alasannya ya mungkin karena investor asing sedang buang barang lagi ada yang mau buang barang jadi dia tidak mengizinkan harganya naik dulu karena dia mau mengumpulkan di harga saat ini atau di harga bawah kemungkinannya seperti itu ya ini hanya analisa saya nah ini adalah review analisa technical di video saya sebelumnya ya waktu itu harganya 110 saya predisi dia akan turun ke 106 kemudian dia akan naik sampai 128 ya kita akan cek nah dia akan turun ke 106 ini bahkan sorry 100 ya 106 ya dari 110 akan turun ke 106 bahkan ini 12 ya ke 95 langsung opennya di bawah kemudian dia kerek naik ya kemudian dia malah turun ya jadi ini analisanya tidak sesuai teman-teman ya ini saya mempredisi naik ke 128 ini justru malah turun sampai saat ini ada di 89 ya harga saat ini masih ranging aja di 88 sampai 106 ya disini ya nah masih ranging aja dan kita lihat likuiditasnya turun teman-teman ya nah kira-kira harga sahamnya kedepan akan seperti apa prediksi saya dia tetap akan ranging aja teman-teman ya jadi saya gak ngerti ya sampai kapan pengendali akan menjaga harganya karena ini sulit karena pengendalinya menjaga harganya teman-teman ya pertanggal 1 April kita lihat ya harganya diturunkan sama pengendali ya kita lihat tadi tanggal 1 April pengendali jual 500.000 lot ya diturunkan ya sengaja ya kalau dia mau jualan mau taking profit harusnya harganya dinaikin dia jualnya di atas jadi ini dia sedang mengumpulkan jadi kemungkinan ya akan tetap disini-sini aja nih teman-teman ya akan tetap disini-sini aja sampai entah kapan nanti saatnya harganya bisa naik ya mungkin ketika reksadana mulai melirik saham ini lagi karena performansinya naik ya nah disitulah bisa taking profit teman-teman ya oke kemudian untuk reksadannya kita jajang apanya nanti naik ya kita jajang apanya juga masih naik valuasi sedang murah tidak rutin bagi dividen forecastnya 1,1% berpotensi naik di atas 60% tidak ada untuk bandar homologi nanti Maret ke Maret sedang akumulasi ya mengendali sedang ada akumulasi namun di 1-3 April ini sedang terlihat distribusi ya sebenarnya bukan masalah distribusi namun lebih ke kayak harganya itu dijaga gitu ya dan secara teknikal ini range di 188-106 ya dan terakhir tidak lupa disclaimer ya jadi analisa yang saya bagikan di Youtube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ini bukan ajakan jual atau beli saham GPRA silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion jika analisa saya mendukung analisanya teman-teman silakan mengambil keputusan investasi namun jika analisa saya bertentangan atau kontra dengan analisanya teman-teman ya mungkin bisa dianalisa ulang untuk lebih yakin dan bisa dicoba untuk melihat saham lain karena di Bursa Efek Indonesia masih ada 900 saham lainnya oke sampai disini dulu saja analisa saham GPRA semoga bisa bermanfaat kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya